Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Satri Asing Pandawa Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan ya teman-teman ya Menjelaskan perbedaan antara power amplifier subwoofer dan juga power amplifier biasa ya teman-teman ya Kira-kira apa sih perbedaan dari power amplifier yang khusus untuk subwoofer Dan juga power amplifier biasa ya teman-teman Jadi bisa kalian simak aja ya teman-teman untuk video kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian Dan bisa menambah pengetahuan audio kalian ya teman-teman ya Nah bagi kalian teman-teman yang lebih tahu atau lebih senior silahkan bisa kalian koreksi aja Apa yang akan saya jelaskan di video kali ini ya teman-teman ya Nah jadi kemarin juga ceritanya yang request di kolom komentar dari mas bro zenblue ya teman-teman Nah dia bilang di komentar bang perbedaan amplifier khusus subwoofer dan power amplifier biasa Oke jadi langsung aja ya Kira-kira apa aja sih perbedaan antara power amplifier khusus subwoofer dan biasa Nah untuk perbedaan yang pertama adalah power amplifier khusus subwoofer itu biasanya memiliki watt yang lebih besar ya teman-teman ya Kalau kita bandingkan dengan power amplifier biasa Kenapa bisa begitu karena untuk speaker subwoofer itu biasanya dibekali dengan watt yang lebih besar ya teman-teman ya Dibekali dengan watt yang besar-besar Nah jadi untuk power amplifier khusus subwoofer juga otomatis biasanya memiliki daya output yang lebih besar ya teman-teman ya Kalau kita bandingkan dengan yang power amplifier biasa Kemudian untuk perbedaan yang selanjutnya itu power amplifier yang khusus untuk subwoofer itu biasanya Sudah ada crossover atau low pass filter di dalamnya ya teman-teman ya Nah sedangkan untuk power biasa itu belum ada atau tidak ada ya teman-teman ya Nah jadi untuk power amplifier khusus untuk subwoofer itu biasanya sudah dibekali dengan low pass filter Ataupun juga biasanya juga ada yang sudah dibekali dengan pengaturan frekuensi juga ya teman-teman ya Nah jadi kalau untuk power amplifier biasa itu belum ada ya teman-teman Atau tidak dibekali dengan low pass filter atau crossover khusus untuk subwoofer ya teman-teman ya Kemudian untuk perbedaan yang selanjutnya Power amplifier khusus untuk subwoofer itu biasanya memiliki Memiliki ampere yang lebih besar ya teman-teman di power supply-nya Kalau kita bandingkan dengan power amplifier biasa ya teman-teman Kenapa kok power amplifier subwoofer dibekali dengan ampere yang lebih besar untuk power supply-nya Karena untuk power amplifier subwoofer itu kinerjanya lebih berat ya teman-teman ya Bisa dibilang kayak gitu Karena untuk mengangkat subwoofer yang memiliki watt yang besar dan juga berdiameter besar Maka dari itu untuk power subwoofer itu biasanya dibekali dengan ampere yang lebih besar Kalau kita bandingkan dengan power amplifier biasa ya teman-teman Atau power amplifier yang biasa untuk mengendal mid atau high ataupun juga low Kemudian untuk perbedaan yang selanjutnya Power amplifier subwoofer itu biasanya memiliki dimensi yang lebih besar Dan juga bobot yang lebih berat ya teman-teman Kalau kita bandingkan dengan power amplifier biasa Kenapa bisa demikian? Karena memang power amplifier subwoofer untuk komponen di dalamnya itu aja udah berbeda ya teman-teman Kalau kita bandingkan dengan power biasa tentunya Jadi otomatis power amplifier subwoofer itu memiliki bobot atau dimensi yang lebih besar Kalau kita bandingkan dengan power amplifier biasa ya teman-teman ya Kemudian untuk perbedaan yang selanjutnya power subwoofer itu biasanya memiliki konsumsi daya yang lebih besar ya teman-teman ya Kalau kita bandingkan dengan power amplifier biasa Kenapa aku demikian? Ya karena itu tadi ya teman-teman ya Power subwoofer itu biasanya memiliki watt yang lebih besar Output watt yang lebih besar dan juga power subwoofer juga kinerjanya lebih berat Itu untuk mengendal subwoofer ya teman-teman ya Yang biasanya memiliki diameter speaker yang besar dan juga watt yang besar Otomatis juga untuk power subwoofer membutuhkan konsumsi daya yang lebih besar ya teman-teman Kalau kita bandingkan dengan power amplifier biasa ya teman-teman ya Kemudian untuk perbedaan yang selanjutnya Power subwoofer itu biasanya cuma dibekali dengan 2 channel aja ya teman-teman ya Pada umumnya untuk power subwoofer itu biasanya cuma dibekali dengan 2 channel Sedangkan untuk power amplifier biasa itu ada yang dibekali dengan 2 channel Kemudian juga ada yang 4 channel ya teman-teman ya Itu yang pada umumnya ya teman-teman Kalau untuk sekarang power 4 channel pun sudah bisa atau ada yang bisa untuk mengendal subwoofer ya teman-teman ya Ini yang pada umumnya power subwoofer cuma dibekali dengan 2 channel ya teman-teman ya Sedangkan untuk power biasa itu ada yang 4 channel kemudian ada juga yang 2 channel Oke ya teman-teman ya itulah beberapa atau diantara perbedaan power subwoofer dan juga power amplifier biasa Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Bro Zain Blue ya teman-teman ya Terima kasih sudah menonton sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!